Sementara itu, Pemirsa Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi batal mengumumkan nama mafia minyak goreng yang mengibatkan kelangkan pasokan di pasaran. Mendak mengaku sudah menyerahkan penanganannya ke Polri. Saya, kita pemerintah, tidak pernah mengalah apalagi kalah dengan mafia. Saya akan pastikan mereka ditangkap. Detailnya pengumuman mafia minyak goreng disampaikan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi saat meninjau pabrik minyak goreng sawit curah PT ASEAN Agro Agung Jaya di Cilincing, Jakarta Utara, Selin Sore. Mendak mengaku telah menyerahkan penanganannya kepada polisi. Semua bahan-bahan yang ada penyimpangan sudah diberikan kepada Polri dan kita serangkan kepada penegak hukum untuk menyelesaikan penanganannya. Ironisnya, polisi justru belum menetapkan tersangka terkait dengan dugaan adanya praktik mafia di balik krisis kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Polisi masih berkoordinasi dengan Satgas Pangan. Sampai saat ini kami mendapatkan respon apakah syarga sepangan atau penyimpangan susu itu masih dilakukan melakukan penelusuran atau penelusuran dan komunikasi dan untuk mendapatkan respon nomor. Sebelumnya dalam rapat kerja dengan Komisi 6 DPR RI, Menteri Perdagangan menyatakan telah mengantong sejumlah nama mafia yang menjadi kambing hitam langka dan mahalnya minyak goreng di pasaran saat ini. Dengan batalnya rilis, siapa yang menjadi mafia minyak goreng kini masih menjadi misteri. Tim Liputan AI News melaporkan.